Pembesar jerat judi online semakin meraja rela di Indonesia. Bahkan akibat kecanduan judi online, seorang ayah di Tangerang tega menjual darah dagingnya sendiri seharga 15 juta rupiah. Tangis haru pecah saat seorang ibu menggedo anaknya yang sempat hilang karena dijual saksuami karena kehabisan uang akibat judi online dengan harga 15 juta rupiah. Kejadian berawal saat sang ibu Rusbala pulang bekerja dari luar kota tak menemukan bayinya yang baru berusia 11 bulan. Saat ditanya tentang keberadaan sang buah hati, pelaku gugup. Kebetulan waktu itu saya timbanya malam terus dia bilang lupa kayak orang gugup gak bisa ngomong kayak orang panik gak bisa ngomong terus saya desak disitu kemana anak kita baru dia jawab. kalau bawah anak kita kita jual dengan harga 15 juta di Tangerang dia COD di pinggir kali kisah dane disitu saya shock sebagai seorang ibu banyak angka. Dari pemeriksaan polisi, perdagangan bayi dilakukan melalui media sosial Facebook. selain pelaku RA, polisi juga menangkap dua pelaku lainnya yakni HK dan MON yang diduga sebagai pembeli bayi tersebut. Ketiga aja, terancam 15 tahun penjara tentang perlindungan anak. Kejadian penjualan bayi oleh orang tua kandung ini memperlihatkan jerat setan judi online semakin meraja lela di Indonesia. Meski pemerintah melalui Kemenkom Info telah memblokir jutaan aplikasi judi online, namun perputaran uang haram dari judi online tiap tahun meningkat drastis hingga tembus ratusan triliun rupiah tahun 2024. Pada tahun 2021, PPATK menembukaan perputaran uang haram dari judi online mencapai 57 triliun rupiah. Pada tahun 2022, meningkat hingga mencapai 81 triliun rupiah. Tahun 2023 naik drastis hingga 327 triliun rupiah. Sementara tahun 2024, jumlah perputaran uang judi online tembus 600 triliun rupiah. PPATK menyebut judi online menjadi transaksi keuangan mencurigakan terbesar mengalahkan tindak pidada korupsi. Berdasarkan data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, provinsi terbesar pertama yang terpapar judi online, yaitu Jawa Barat, dengan jumlah pelaku 535.644 dengan nilai transaksi 3,8 triliun rupiah. Provinsi kedua terbanyak ialah Jakarta, sebanyak 238.568 pemain dengan nilai transaksi mencapai 2,3 triliun rupiah. Ketiga yakni Jawa Tegak, 201.963 pemain dengan nilai transaksi 1,3 triliun rupiah. Sementara provinsi keempat yakni Jawa Tibur, pelakunya 135.227 dan angka keuangan yang mencapai 1,15 triliun rupiah. Dan di provinsi kelima ialah Banten, dengan pemain judi online sebanyak 105.302 dengan peredaran uang mencapai lebih dari 1 triliun rupiah. Hampir di seluruh provinsi itu sudah terpapar judi online. Saya juga pada kesempatan siang hari ini ingin menyampaikan bahwa lima provinsi terbesar ya secara demografi yang masyarakatnya sudah terpapar dengan data-data dari BPA TK. Pemberatasan judi online tentunya tidak semata-mata peran aktif pemerintah, namun juga kesadaran diri masyarakat terhadap bahaya dan dampak negatif judi online. Tim Liputan, Anews melaporkan.